. Razia anti pasukan nasi bungkus yang dilakukan oleh pasukan Turki di wilayah Irak Utara semakin menggila. Dalam laporan terbarunya, Kementerian Pertahanan Turkiye, pada tanggal 31 Desember tahun 2023 mengumumkan hasil yang begitu mengejutkan. Disebutkan, bahwa Angkatan Bersenjata Turkiye mencapai keberhasilan yang signifikan dalam operasi Klaw Lok di Irak Utara dan merebut 467 senapan infanteri AK-47. Bayangkan bro, jika makma jualan sayur makai senjata ini, maka para suami-suami pasti akan ikut membantu dengan senang hati. Dari data yang dirangkum, ada pun asal-muasal ratusan senjata AK-47 tersebut disita. Berawal dari tertangkapnya dua pasukan telolis. Setelah ditempeleng oleh pasukan Abah Haji selama interogasi, kedua pasukan yang menyerah tersebut mengungkapkan fakta terkait keberadaan senjata tersebut. Melihat tangkapan besar di depan mata, pasukan komando Turki lalu turun ke wilayah Zadi Irak Utara. Dan alhasil, 467 pucuk senjata disita dalam operasi tersebut. Melihat jumlah senjata yang begitu banyak, Kementerian Pertahanan Turkiye menyebutkan, bahwa jumlah tersebut merupakan jumlah senjata tertinggi yang disita dalam satu waktu dalam beberapa waktu terakhir. Dalam laporannya, ada pun senjata yang disita terdiri dari 1 senapan mesin PKMS 7,62 mm, 56 amunisi antipersonil RPG-7, 314 granat tangan, 2 barel cadangan senapan mesin PKMS, 146 magasin senapan infanteri AK-47, 139 stok kayu berisi amunisi, dan juga alat militer lainnya. Terus secara total berapa semuanya min? Menurut Intel Admin di Komando Pasukan Turki, selama operasi Klaulok, yang diluncurkan di wilayah SA, Metin dan Afasin pada tanggal 17 April tahun 2022 hingga saat ini, Angkatan Bersenjata Abah Haji Erdogan sukses menyita 3.000 senjata dan 1,3 juta amunisi.